Terima kasih Kalian itu jangan terlalu sering rendam kura-kura kalian Jangan ya Ya paling 3 hari sekali aja lah Ya Paling cepat 2 hari sekali Kalau sering direndam itu nanti autopilak Itu saran Om David ya Nah Kalau kalian mau rendam cukup 3 hari sekali Nah kalau misalnya Kalian takut kurang-kalian kekurangan cairan Ya kasih aja timun, semangka, atau pepaya yang tinggi cairan ya gitu Tapi saran Om David jangan sering-sering rendam Rendam juga cukup lah 5 menit Jangan setengah jam ya Waduh Air yang anget kalau setengah jam juga jadinya dingin ya Jadinya nanti pilak juga gitu Nah sekarang Om David lagi males Tapi kebetulan kura-kura Om David Si Fori sama si Luisa belum direndam udah 3 hari Nah sekarang Om David mau rendam ya Walaupun males kita pakai cara gampang aja Oke ikutin Om David Pelihara kura-kura dengan cara yang gampang Yuk come on Nah sekarang Om David mau kasih lihat kalian kura-kuranya Om David Ini ada si Fori sama Luisa ya Lihat Si Fori sama Luisa Ini Om David sediakan ini UVB sebenarnya ada 3 ya Kenapa? Karena Om David Walaupun Om David sering jemur mereka Tapi hitungannya nggak setiap hari Jadi daripada nanti kekurangan UVB Om David siapin 1 UVB X-Store Terra 2 dan 3 Ada 3 ya Jadi buat teman-teman kalau nanti ngerasa Aduh kayaknya saya sibuk nih Sibuk kerja Sibuk kuliah Nah kalian ini aja Sediakan UVB ya Gitu tekniknya Oke Nah sekarang kita siapin plastik ini Kita siapin plastik ini Ya Wadah Oke Wadah ini kita pakai buat Naruh Salah satu Kura-kura kita Yaitu si Fori Nah Oke Kita taruh sini Kita pakai wadah ini Ya Supaya Lebih Enteng Kita angkat-angkatnya Karena kalau kita pakai wadah yang ada di bawah sini Kita angkat-angkat berat dan ribet Nah kalian juga sediakan aja wadah-wadah plastik kayak gini ya Untuk memudahkan kalian Oke Satu Kita taruh si Fori Kita taruh lagi Satu lagi Ada Si Luisa nih Satu wadah plastik lagi ya Ya Nah Si Luisa ngumpet Nih Kita taruh sini Oke Sip Kedua ini mau kita bawa Ke kamar mandi Kita mau kasih mereka tuh Rendeman air anget Yuk Let's go Nah Sekarang Om Dhabit udah ada di kamar mandi Ini bawa si Fori dan Luisa ya Nah boleh dilihat dulu pelan-pelan si Fori dan Luisa ya Nah kita taruh di lantai Nah kita coba taruh di lantai Lalu kita Nah Om Dhabit nih kebetulan pakai air anget nih Kita nyalain air angetnya ya Nah ini udah tiga hari nih mereka gak direndam ya Jadi mereka tuh perlu direndam Ya paling jelek tiga hari sekali Jangan setiap hari ya Jangan setiap hari Ini angin banget nih Oke Oke Kita siram aja nih begini nih Gampang Ini namanya pelihara cara orang males Kita mandiin nih Nah Kita diemin aja bangsa lima menit lah Kalau kita rajin Pas lagi gak males Kita ambil gosok gigi ya Terus kita ambil sabun Sabunnya Mendingan sabun anak-anak ya Yang gak pedi di mata Gak usah sabun khusus-khusus reptil Aduh Gak perlu itu Udah mahal Gak penting sabun khusus reptil itu Kenapa? Coba Om Dhabit tanya ya Kalian ini kan manusia Mau gak mandi pakai sabun khusus reptil? Mau gak? Pasti gak mau Mau gak anak kamu Kamu mandiin pakai sabun khusus reptil? Pasti gak mau kan? Pasti pakai sabun khusus anak-anak Iya kan? Sabun khusus anak-anak tuh Bagus buat anak-anak Buat kulit Kulit anak-anak Kulit manusia yang Pensitif Apalagi buat Hewan Buat reptil Yang gak berbulu Ya Pakai aja sabun anak-anak Cari aja yang murah Banyak ya Di supermarket Gak usah sabun khusus reptil Sabun khusus reptil Gak perlu Sama Sekali Oke Nah Ini udah lima menit Nah Om Dhabit juga udah siapin sikat gigi Karena tiba-tiba Dari rasa males itu Timbul sedikit Rasa rajin Dikit doang Tapi Ya Om Dhabit udah siapin sikat gigi Kemudian udah siapin Sabun mandinya Anak-anak Om Dhabit Cukup ini aja Itu udah lima menit Kurang-kurangnya juga Pada-udah pada Puk ya Nggak usah lama-lama Airnya juga masih hangat Masih bagus Nah Kita coba ambil satu Caranya gimana Nih Kita taruh aja Sabunnya Di atasnya Nah Dan gitu doang Tampak Kita sikatin aja Nih Kayak gini Nah Udah Yang penting kita tuh Rajin ya Biarpun rajinnya Cuma sedikit Dan rajinnya Seminggu sekali ya Atau tiga Atau empat hari sekali Ya Kita bersihin tuh Kadang ada totorannya Sedikit ya Begitu aja Gampang Sudah Nah Sudah Begini dulu Nah Ini satu lagi nih V4E ya Sama Caranya Nggak ada beda Sudah Dikit aja Sudah Simper lagi Kita sikatin deh Oke Dampak Nggak usah Sabun-sabun khusus reptil Nggak usah Nggak usah Ah Ngapain Yang ada Nanti kalian Sayang-sayang Sabunnya Karena mahal Kepang gini Kan murah Ya dan Jadi kalian Nggak sayang-sayang Sabunnya Jadi bersih Ya Kakinya Tuh Dah Udah Selesai Cepat Gampang Kita banjur lagi Ya Kita siram lagi Nah Tetap Udah selesai Tuh Ini kan Nah Top Nah Lagi Tuh Nah Nah Harus Sudah Kita buang air bukasnya Kita buang Udah Ya Lagi Seram sedikit lagi Kita makin bersih Ya kan Sudah Kita buang bukasnya Udah selesai Selesai Yuk kita ke depan lagi Sekarang kita udah di luar Tadi kita habis mandiin Ya Habis rendam 5 menit Udah Kita taruh lagi aja Disini kita alasin koran Ya Kita nyalain UVB Om David tuh Nggak pake UVA Kenapa? Karena udah panas Disini tuh Kalau daerah kalian udah panas Kalian nggak perlulah Pake UVA UVA itu kan Lampu panas Ya Kalian bisa ganti Pake lampu Philips Lampu buat Manasin ayam Bisa Nah Kita taruh aja Disini Kita taruh ya Disini Nah Udah Begitu aja Gampang Nah Untuk makanannya Kalau kalian itu males Kalian siapin aja Peleb Nah Kalian siapin pelet nih Kayak Om David nih Kayak gini nih Ya Nih David siapin pelet Nih Ya kan Tuh Kita kasih deh pelet sedikit Tuh Jarang-jarang Tapi kalau lagi males Kita kasih deh pelet tuh Nggak usah diairin juga peletnya Kalau pelet kering itu Lebih tahan lama ya Dan kalau ukuran-ukuran 10 cm Dia pelet kering Juga dimakan Nggak masalah Nggak perlu direndam Kalau direndam Nanti peletnya jadi benyek ya Kan tadi kan kita udah rendam Kalau kurang-kurang gede Makan pelet Peletnya nggak basah Nggak benyek Juga kemakan Coba tuh liat Diliat tuh Dimakan Tuh liat Dia makan Ya kan Tuh liat dia makan Itu Nah kita rapiin lagi ya Selesai Nah UVB-nya kita nyalain Kita nyalain Di sini UVB-nya Tuh Coba liat dulu deh Sebentar deh Dia lagi makan Tuh Dia lagi makan tuh Lihat Lihat Kemudian kalian Nggak pantau Kura-kura kalian Ikutin aja Cara ongapi Sangat mudah Nggak makan banyak waktu Dan kura-kura kalian Bisa tetap sehat Dengan cara Kita rendam 5 menit Setelah 3 hari Belum direndam Kemudian Kemudian Ya kalau kalian rajin Kalian sikat Kalian bersihin Lalu kalian nyalain Di sini UVB Dialaskan dengan Koran juga Koran bersih Lalu kalian Kasih aja pelet Sedikit Kalau kalian Lagi males Ngasih sayur Dah Gampang banget Oke Buat teman-teman Yang belum subscribe Channel yang mendapit Jangan lupa Di subscribe Di like Di share Juga di komen Oke Bye-bye Bobo dulu Good night Bye-bye